Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak peduli betapapun sulitnya hal itu, jangan memasuki lingkungan keputus asaan. Bahkan ketika semua pintu tertutup, Tuhan akan membuka jalan baru hanya untuk. Berterima kasih, sangat mudah untuk bersyukur ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi seorang sufi bersyukur tidak hanya atas apa yang telah diberikan kepadanya, tetapi juga atas semua yang telah tertolak darinya. Apapun kesulitan, seberat apapun bebanmu, kalau mau ingat-ingat satu rumus final ini, jangan putus asa. Nah, itu saja. Ini gawang terakhir. Jadi kalau sepak bola itu, ini jangan sampai bobol. Bahwa pemain lapangan tengah jatuh, jungkir balik, backnya juga pontang-manting, tidak masalah. Tapi jangan bobol gawang terakhir. Gawang terakhirnya apa? Putus asa. Begitu kamu putus asa, itu tanda bahwa kamu tidak percaya lagi kepada Allah. Kamu lupa bahwa ada Allah. Yang bagi Allah apa sih yang tidak mungkin. Orang yang putus asa itu kan sering pakai kalimat-kalimat, Buntu sudah semua jalanku, gelap duniaku, aku gimana lagi ini? Kamu lupa, masih ada Tuhan, masih ada Allah. Jadi, Syekh Shamsutabris mengingatkan kita, apapun kesulitanmu, apapun bebanmu, jangan biarkan gawangmu yang terakhir ini bobol, yaitu keputus asa. Makanya, putus asa itu kan, kalau dalam Al-Ruqan disebut kekufuran. Karena bahkan orang yang putus asa, berarti dia melupakan Allah, atau tidak percaya dengan kekuasaannya Allah. Kata Syekh Shamsutabris, meskipun semua pintu rasanya tertutup, Allah masih bisa kok, bukan membuka pintu bahkan, membuat pintu baru Allah bisa. Yang tidak terbayangkan mungkin selama ini olehmu. Tidak mungkin Pak lewat ini, lewat itu, lewat ini jalan yang saya hitung itu, tidak ada yang beres. Itu kan hitungan. bagi Allah apa yang mustahil. orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Muntahaya bisa. Dalam waktu semalam, meskipun di medsos banyak orang yang mendebat, masuk akal, masa anak, akhirnya namanya mujizat, memang tidak masuk akal. kalau masuk akal ya tidak mujizat namanya. Memang tidak harus masuk ke akalmu. Kalau bisa terjangkau oleh pikiranmu, oleh akalmu itu masih biasa. Wong ini peristiwa luar biasa kok. Jadi banyak kemarin saya baca di Masjidil Masjidil. Naik ke langit, ke tujuh langit itu apa? Pikirannya kan menungguan-menungguan halnya. Jadi tidak masuk akal saya. Ya memang tujuannya tidak untuk dimasukkan akal. Akalmu tidak nyampe. Jadi ini peristiwa luar biasa. Kalau definisinya khurikul adat. Beda dengan adat. Memang tidak cocok dengan hukum alam sunatullah sain yang kamu pelajari. Itulah mengapa disebut mujizat. Jadi memang ada mode polanya sendiri yang berbeda dengan pola saintifik yang selama ini kamu pelajari. Baik. Nah, malah sampai isro mi'rut ya. Yuk dilanjutkan. Ya, paling tidak itu ilustrasi ya betapa Allah itu maha kuasa. Yang tidak terduga bisa terjadi. Yang menurutmu apa bisa kebalikannya. Kamu meramal apa yang terjadi sebaliknya. Karena Allah maha kuasa. Kesabaran tidak berarti bertahan secara pasif. Kata Syekh Samshuddin Atta Perisi. Sabar itu berarti berpandangan jauh ke depan untuk mempercayai hasil akhir dari suatu proses. Ini kalau pakai bahasa yang lain sabar itu sama dengan orang yang optimis. Jadi, kalau kita yakin hasilnya akan baik, ya kita mudah untuk sabar. Orang sabar itu justru visioner. Dia pandangannya ke depan. Apa yang dimaksud dengan kesabaran? Nah, ini definisinya menarik. Syekh Samshuddin Atta Perisi. Sabar itu melihat duri dan juga melihat bunga mawarnya. Melihat malam dan juga melihat fajar. Jadi, untuk sampai pada mawar, ya harus tahu ada duri yang harus dilemati. Ini sabar. Untuk sampai fajar, kita harus tahu harus melampaui malam. Ini sabar. Berarti apa? Untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, Ia kita harus siap sulit, siap menderita. Itulah mengapa jangan dikeluhkan penderitaanmu. Patah hatimu jangan membuatmu putus asa. Sabar. Memang untuk bisa meraih keindahannya mawar, kamu harus sanggup melampaui durinya. Untuk bisa melihat indahnya fajar, kamu kan harus sanggup menahan hidup di malam hidup. Kalau kalian mau melihat sunrise itu kan, ya di belanya ngantuk-ngantuk malam tidak tidur, naik ke atas gunung sampai sana, alhamdulillah bisa kelihatan sekarang sunrise. Itu kan kamu ada tirakatnya itu kan, capek-capek menahan tidak tidur. Ya meskipun setelah melihat sunrise, kamu hasilnya tidak bisa. Servis yang fit, betul-betul itu saja. Nah, hidup juga begitu. Kamu kalau ingin meraih keindahannya, harus siap dengan baiknya. Dan kita itu seringkali hanya fokus pada mawarnya saja, fokus pada fajarnya saja, lupa dengan malamnya, lupa dengan durinya. Itu yang membuat kita begitu drop-nya ketika mengalami patah hati, ketika mengalami kesulitan itu. Padahal justru kesulitan itulah yang akan mengantarkan kita pada keindahan. Ini pendapatnya, Ketidak sabaran berarti menjadi picik untuk tidak dapat melihat hasilnya. Jadi orang tidak sabar itu, ya hanya lihat pahitnya saja. Tidak lihat bahwa setelah pahit, ada manisnya. Orang tidak sabar itu ketika melihat bunga mawar, Sudahlah, tidak usah mawar-mawaran ada durinya. Kenapa? Dia tidak tahan, dia hanya lihat durinya. Dia lupa bahwa, lu kalau nanti bisa dapat mawar, indahnya itu. Ya, kalau kamu tidak siap menunggu malam, kamu tidak akan ketemu indahnya fajar. Sudahlah, tidak usah nyari-nyari fajar, tidur saja enak. Sudah, ini yang disebut tidak sabar. Para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Karena mereka tahu bahwa, agar bulan sabit menjadi purnama dibutuhkan waktu. Tidak mungkin hari ini bulan sabit besok langsung purnama. Kalau sudah begitu, kiamat itu berarti. Mesti kamu harus nunggu dulu waktunya. Dari bulan sabit jadi purnama ya. Paling tidak kamu nunggu 15 hari ya. Setengah bulan. Itu pun purnama tidak seterusnya, nanti jadi bulan sabit lagi. Itulah kehidupan. Kalau kamu kehilangan kesabaran, hidupmu akan sangat berhormat. Karena modenya hidup itu naik turun. Tidak mungkin orang hidup itu senang terus enak terus. Meskipun kamu inginnya begitu. Hidup itu mesti yang kadang senang, kadang enak, kadang enak, kadang enak. Masih itu wajar. Siaplah menghadapi hidup yang seperti ini. Kunci bahagiamu justru di situ. Kalau kamu siapnya senang saja, kamu siap-siap hidupmu banyak stres, banyak depresi. Semoga tidak ada yang di sini hidupnya nyari susah saja. Karena ada orang tua. Kalau bisa sulit, kenapa dibuat mudah? Itu namanya nyari susah. Orang itu normalnya nyari senang, dia mari nyari susah. Kalau tidak rumit, tidak enak. Sampai jumpa di situ. Salam itu. Baik, ya jadi orang yang normal-normal saja. Wajarnya kita mencari kebahagiaan, kesemangan, tapi kita harus sadar hidup ini ada kesulitan juga, ada keruk-keruk juga, ada naik turunnya juga.